Intro Kelompok bersenjata Hisbullah melancarkan serangan ke prajurit Israel yang ada di berbatasan Lebanon Dalam serangan itu, Hisbullah menembakkan puluhan mortir hingga pokok tembak sengit pun terjadi Israel merilis video detik-detik saat serangan tersebut terjadi Serangan Hisbullah itu terjadi pada hari Sabtu 14 Oktober sore hari Pasukan Lebanon itu memulai serangan dengan meluncurkan 30 mortir ke posisi militer di daerah Gunung Dorf Hisbullah pun mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu Mereka mengatakan telah meluncurkan mortir dan peluru kendali anti-tank ke lokasi tersebut Sementara itu, pasukan bersenjata Israel alias IDF mengatakan pihaknya juga menembaki sumber tembakan dengan artileri Mereka juga melakukan serangan drone terhadap pasukan Hisbullah di daerah tersebut Ditegaskan oleh analis Lebanon, Qasim Qasir bahwa Hisbullah tidak akan membiarkan kehancoran Hamas Pihaknya juga menegaskan tidak akan membiarkan Gaza sendirian menghadapi serangan darat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!